Hai teman-teman Ketemu lagi dengan Kak Senja Hari ini Kak Senja mau Makan Miri Cheese yang baru Langcing tanggal 8 Agustus Katanya Jadi si Miri Cheese ini tuh Lagi viral di TikTok teman-teman Dan ini tuh ada 3 varian Jadi ada yang Apa ini? Mie goreng keju, mie goreng keju pedas Dan Dan ramen keju Terus kita tuh belinya di online nih teman-teman Tapi Kebetulan kita dapet yang ini Terus biasanya nih Itu tuh Kebanyakan yang jual itu Yang mie goreng keju aja Yang ramen keju sama mie goreng pedas Susah banget dapetnya Jadi kita kebetulan banget dapet yang ini nih Kak Iya kita lagi beruntung Terus banyak juga yang pre-order Makan belinya online Aduh ini Tapi teman-teman tenang aja Kalau teman-teman mau beli Nanti kita simpen linknya di kolom deskripsi Mudah-mudahan teman-teman kebagian Karena apakah Pas mama mau beli ya Makan masukin dulu kerenjang tuh Tapi gak langsung check out Pas mama mau check out Udah abis dong Mie nya Makanya harus cepet Toknya pas mama lihat tuh masih Di 900 berapa gitu Lagi laku banget ya Maksudnya lagi viral banget Yaudah Tanpa masak-masaknya Tanpa masak-masak Jadi buat teman-teman yang Apa belum pernah nyobain Kita bantuin nyobain Kita akan jelaskan rasanya Iya Dan teman-teman juga pasti penasaran Nanti kalau misalnya Tapi ini Kebetulan ada Langsung beli Tapi ini wanginya Kecum banget keju Keju ya Jadi semuanya ada kejunya sebenernya Terus aku lihat di Instagramnya Richies Factory Itu katanya Kalau misalnya beli Paketan ayam apa gitu Bisa beli Si mie Mie ini Dengan harga 2000 aja Ayo Boleh Kita gak jangan Lalu teman-teman Ininya dong Lihat tuh Kuahnya Lihatin dong Kuahnya kuning teman-teman Kuah keju Kita cobain ya Mau cobain dulu kuahnya Ini tuh Keju richies banget Tapi Burih lebih Karena mungkin dipakein Bumbu ramen ya Tapi kalau si kejunya itu Keju Beneran rasa keju richies banget Terus Tambah lagi gurih Ini enak banget Ini mirip rasa apa Ada yang muda ada Apa ya Gak ada Gak ada sih Enak loh Berarti baru ini Enak teman-teman Sekarang gitu Sekarang omat cobain yang Mie nya Kakak Senja mau Nge-review nya ini Pokoknya teman-teman bisa Lihat ekspresi Kakak Senja Bagaimana makannya Jangan lalu banyak-banyak Mesti ada 3 lagi Ada kekenyangan Papa nyobain atau mau? Sebutnya terakhir Apa ya? Enak kok pokoknya mah Kejunya Terus gurih Kejunya keju richies Rasa keju richies Yang Aku nyobain air Ditambah Rasa gurih Dari bumbu ramennya Nempel di lidah Enak kan? Coba Papa Coba kita Dengarkan Bagaimana pendapat Papa Biasanya Papa tuh Kalo bikin Testimoni Suka dramatis Suka Nempel di lidah Eh kamu minum dong Minum dong Minum Kenapa kayak ini ya Mau pake seder Oke Papa Gimana rasanya Setelah anda mencoba Terus apalagi Gimana Gimana Mie nya Gimana Mie nya Mie nya Terus Ada Susu Keju Terus Sambil ada susunya Kejunya strong Terus 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 Nempel di lidah Middle Eh kita kasih rating Wah cuci Go Sembilan Wih Sembilan 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 Berarti kakak Aku suka Aku berapa ya Oh 8 Aku 9 Suka enak Emang enak Tapi aku gak akan Gak akan makan yang terus Terus Aku suka banget Ini apa Tapi ini gak ada rasa pedas-pedasnya Kurang Yang lagi tuh Sudah dulu Ini enak nih Teman-teman Bukannya kasihnya lagi Saya bisa habis Padahal dia baru makan Tadi di panggung Harus susah Iya Ini apaan Ini apaan Ini yang gede Ini yang gede Berarti rempamen keju Hehehe Apa Ini goreng keju Ini goreng keju Ini goreng keju Ayo kita makan Ini goreng keju Ini goreng keju Ini goreng keju Harusnya Ini gimana kak? Kayak tadi rasanya Ini mah kayak ada pedasnya karena dari warnanya juga sama dari warnanya yang me goreng keju sama me goreng keju pedas tuh warnanya sama setelah diaduk ada pedes kan nggak pedes-pedesnya enggak sih kalau ini mah kayaknya enggak terlalu strong beda sama yang ramennya orang yang serang banget udah gitu enak sih cuman biasa kalau gitu kan enak sih cuman enak lah enak enak coba bagaimana kata papa terus gurihnya tuh belum enggak segurih yang ramen jadiin rating ratingnya gimana pak itu juga sama aku kalau kejunya enggak terlalu strong kayaknya aku rating 9 9 kalau untuk gurihnya enggak 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 gitu ya kayak ada telurnya kejurusnya dikit banget aku rambing sembilan kalian kutapan kok kan sama sih ya udah aku tetap ciri khas kejurus itu ada gitu cuman tidak strong tidak sesetron yang ramein aku kalau yang ngasih rating serat sepuluh itu aku yang halimut jauh gini maaf kalau makanan Sunda satu lagi yang pedas saya gitu sebentar banget videonya berarti berapa kecilan tahun 8 sekarang kita cobain ya ini biar hilang dulu rasanya di akhir-akhir tanya pokoknya baik kalau gitu nih teman-teman yang merah mie goreng pas pertama nggak rasa pedasnya biasanya pas nelen nah udahnya baru-baru nggak terlalu nggak terlalu 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 3-3 sedang-sedang berarti kalau bisa direciskan yang yang paling tinggi adalah level lima dan teman-teman biasa kalau saya beli ayam ricis yang level lima udah gitu si bumbunya diaduk lah udah 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 kacau makan ketika kita makan jadi jadi kacau teman-teman aku pernah nyobain makan apa ayam ricis udah gitu aku salah order ordernya tuh si pedasnya disatuin ada juga level lima udah berantakan aja makan saking pedasnya keka level tinggi itu masih bisa diikmatikan aku 7 Ueh 5 deh apakah ini anak-anak yang gak suka pedas coba ya kalau misalnya aku diibaratkan orang dewasa yang enggak suka ini bener-bener ih ramen samyang ramyun dia suka iya samyang lebih-lebih pedes dia suka tapi nih maaf sih saya enggak pedesan kayak digigitin semut gitu rasa kejunya gimana ya rasa ada dari warnanya enggak enggak sesetrong warna si samyang mie goreng keju sama mie goreng keju pedas warnanya enggak jauh beda nampakan cenderung sama cuman pas ini dimakan jadi dengan perlahan siapa rasa pedasnya itu aku menggigit-gigit di lidah gitu ya kalau bahasa sebenarnya nareteplah gitu temen-temen ya kayaknya aku paling suka ramen deh pedes ya tandanya pedesan aku suka ramen aku aku 9 dari ini yang pedas ini yang keju warnanya enggak jauh beda tapi itu pedes coba Pak cabainya cabai apa jangan-jangan cabai terpedas di dunia terbaik terus harga apa harga di atau harga standarnya ini berapa ya kalau di online kan beda-beda harganya tapi ada juga yang jual 6.000 8.000 kalau di factory atletnya beli ayam bisa beli ini harganya 2.000 tapi belum ada sekarang aku beli ini ini 35.000 atau tidak masih sesuai cari gitu terus yang ini nih yang susah dicari sama ramen masih mau menikmati komit dulu eh oke teman-teman oke deh udah barusan oke deh oke deh oke deh oke deh oke deh aku mau mau terlihat manis gitu oke deh ah tuan-teman aduh aduh jangan lupa like commenting subscribe bye hehehe 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 hehehe